Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi, semangat pagi semuanya Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya Jam 9 sampai jam 10 Bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Jogusanto dalam acara Cangkir Kopi Hangat Acara Cangkir Kopi Hangat ini Membahas topik Mengenai apa itu autoimun Autoimun di mana dari berbagai macam sudut Jadi dari hal yang spesifik Dan sampai yang umum Jadi silahkan nanti Join, silahkan bergabung Untuk sobat muadri Dan penyintas autoimun sekalian Seperti biasa ini Saya setapa dulu nih Dari alergi imunologi tesolo ya Penyintas autoimun silahkan bergabung nih Terutama untuk yang topik 4 pagi hari nih Miastinia grafis ya Dan juga untuk yang penyintas autoimun yang lain Silahkan itu bergabung juga Tidak apa-apa Tidak hanya miastinia grafis Nanti silahkan bertanya terkait dengan salah autoimun jenis yang lain Dan juga untuk yang sobat muadri Selamat pagi Selamat pagi semuanya Untuk facebook, instagram, maupun youtube Nya remaja itu bermuadri Silahkan nanti bergabung Silahkan nanti coi Silahkan nanti bertanya Ya terkait masalah autoimun Dan ataupun sistem imun juga kita Topik pada pagi hari ini Sangat menarik ya Sangat menarik Tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya Dan yang jelas Seperti biasa Ini karena masih era pandemi COVID-19 Tetap 5M Jaga ya Memakai masker dengan benar Menutup mulut dan hidung Kemudian menciptakan dengan sabun Dan menjaga jarak dengan sekitar Kemudian mengurangi mobilisasi ya Mengurangi mobilisasi Untuk kepergian kemanapun Dan juga yang terakhir adalah Mengindari kerumunan Sehingga kalau Harapan kita semua Pandemi COVID-19 Segera berakhir dari bumi Indonesia tercinta ini Amin ya Dan yang jelas Tidak usah kecewa Karena memang jamnya Jam Sibu ya Jam kerja Jam 9 Dan jam 10 Tidak usah kecewa Nanti Live streaming pada pagi hari ini Bisa dilihat kembali Di Facebook Maupun Youtube Yang memakai itu kembali Ya untuk menyiat waktu Karena memang satu jam Ini kita mengatakan Sumber yang sangat luar biasa ya Pada pagi hari ini Bidunya ini mungkin Ya seperti biasa Aktifitasnya ini Kesepedaan Jadak jauh banyak ya Mungkin keluarga yang lain Nanti kita tanya nih Mungkin bisa nari Bisa nyanyi Sepertinya tanya Jelasnya bisa ngasih nih Ya ini belinya nih Fotonya udah ada Tanya nanti kalau kalian lihat foto Sayang Kenapa? Pakai masker semua nih Jadi ini ada kelihatan Kalau masker saya mungkin ya Tidak familiar Jadi ini Ada dokter Ini panggilannya saya tidak tahu nih Mau Dokter Teddy Atau dokter Teddy Atau dokter Mukti Ya tidak tahu ya Jelas Kita hadirkan Arat sumber kita pada pakiri ini Yang kompeten di bidangnya Karena kita akan membahas Masalah Nyak-nyak grafis Ya Nah sumber pada pagi hari ini Adalah dokter Teddy Teddy Bukti Ya pokoknya Silahkan nanti panggilnya apa Dokter Teddy Boleh dokter Itu boleh dokter Bukti Boleh Selamat pagi dokter Selamat pagi dokter Agus Jokong Ini dokter Teddy Ini seorang yang Ya sangat luar biasa nih Seorang Newcomer Ya Terkamu diri rumah saya Dokter Mukti Ya Tapi apapun Beliau ini memang Kompeten di bidangnya Dan Mungkin bisa disapa dulu dok Ini dokter Teddy Sehat-sehat semua ya Alhamdulillah Sehat-sehat semua dok Jangan luar di luar juga Ini gak tahu nih Sekarang musim Masih kemarau Saya gak tahu nih Sekarang Iya benar dok Hujan lagi nih Lanina dok Lanina Kalau SMP SD dulu kan Kalau namanya bulan April, Oktober kan Kemarau kan Kemarau benar Nanti Oktober, April Masih penghujan Sekarang Gak tahu nih Ya walau alam kita gak tahu Ini perubahan Iklim musim ya Jadi mungkin Kita sapa dulu dok Ini ya Dari Facebook Maupun Youtube Rumah Dabur Masih dan Penyintas Autoimun Jadi di acara Saya Kopi Hangat ini Kita ada 5 channel ya Jadi ada Penyintas Autoimun Dan teman-teman Silahkan Rok Taddy Di Sapa Durin ya Ya selamat pagi semuanya Alhamdulillah Ini senang banget ya Saya Diundang di acara Terkeren Sejawa Tengah Secanggir Kopi Hangat Bersama Dr. Agus Jokho Terbaik sekali Kopi ini nanti Kita minum kopinya Susah nih Karena kita pakai Oh iya benar Iya semoga semuanya Tersehat selalu Tersehat selalu Ya Amin Seperti itu ya Memang ini Dr. Taddy Ini Olahnya sangat Keren Kita usiasi Buda Udisi Ya 5 tahun Ya Saya itu sebenarnya Pengen seperti Dr. Agus Jokho Kuat main sepak bola Tapi ya Pada Saya itu Main sepak bola Sekarang udah berada Tidak seperti 5 tahun yang lalu Yang penting sehat Iya Jadi Ini Kalau sudah hari Rupu pagi Nanti kita Seperti biasa Di acara Tengah Kopi Hangat ini Kita bahas masalah Penyakit Autoimmune Dari ini kan kita Membahas tentang Tentang Ini Kita sabar dulu Nanti Akan saya sabar Presensi nih Jadi Dari Aceh Medan Sampai Papua Nanti ya Dari Singapura Malaysia Hewan Cina Nanti kita Sapa-sapa dulu Sebelumnya Ini kan Penyakit Autoimmune Sebenarnya kan Sudah lama Atau mungkin Sudah lama Cuman Untuk Gerennya Dalam tanda kutip Itu Untuk jadi Seperti Wah Baru akhir-akhir ini Semenjak mungkin Mohon maaf Dalam beberapa Selebritas dunia Atau yang di Nasional Ada yang Yang dikena Autoimmune Sehingga Sudah di peremba Itu kan Perlu disikapi Juga dengan Kita Sebanyaknya Hari ini Kita akan Kita membahas Salah satu jenis Penyakit Autoimmune Ya Penyakit Autoimmune Itu salah satu Dantara 157 jenis Autoimmune Yang ada Yang kita Kenal Sekarang Maksudnya Mungkin Dokter Nek Dini Bisa Nyenangkan Dulu Sobat Mengerti Penyakit Autoimmune Penyakit Autoimmune Yang jenis Kayak Di Pak Tri Joko T.S Dengan Grupnya Mias Kinegrafis Sudah Menjalani Sendiri Ya Mungkin Yang lain Apa Sebenarnya Mias Kinegrafis Ya Terima Kasih Jadi Seperti Yang tadi Sampaikan Deter Agus Joko Termasuk Salah satu Penyakit Autoimmune Yang jarang Mungkin Karena Belum Aware Masyarakat Belum tahu Ada gejala Karena kan Sifatnya Fluktuatif Artinya Gejalanya Bisa Habis istirahat Membaik Jadi Mungkin Yang itu Yang tersering Diabaikan Jadi Mumpung Ini kan Bulan Kesadaran MG Dapat Kesempatan Untuk Menyampaikan Ke Sobat Mordi Semua Nanti Kalau ada Tetangga Atau Siapapun Yang mengalami Gejala Ini Supaya Ngerti Oh ini Tanda-tanda Penyakit Ini Jadi MG Sendiri Ini Kalau Dari Namanya Itu Kan Diambil Dari Bahasa Yunani Mis Otot Terus Astenia Itu Kelemahan Grafis Serius Jadinya Intinya Kelemahan Otot Prosesnya Karena Autoimmune Jadi Menyerang Yang Diserang Itu Taut Saraf Ke Otot Jadi Impuls Saraf Ke Yang Keluar Harusnya Memunculkan Potensial Gerakan Otot Gitu Nah Dihambat Disitu Sama Antibodi Tertentu Sehingga Akan Terjadi Kelemahan Otot Gejala Yang Khas Itu Tadi Fluktuatik Jadi Kalau Aktivitas Berat Memburuk Jadi Kelopak Mata Turun Tapi Nanti Habis Tidur Ilang Mungkin Itu Yang Membuat Masyarakat Itu Abai Jadi Dikira Saya Tidak Apa Makin Istirahat Sembuh Ya Sudah Akhirnya Tidak Tahu Jadi Makanya Kenapa Penyakit Ini Termasuk Penyakit Yang Jarang Karena Mungkin Jarang Yang Periksa Itu Padahal Bara Penyakit Autoimun Ada Tetap Resiko Mengalami Komplikasi Yang Memburuk Dan Bisa Sampai Menyobat Kemadian Harapan Saya Sobat Mordi Bisa Lebih Sadar Bisa Lebih Aware Kalau Ada Gejala Kelemahan Otot Yang Fluktuatif Yang Membaik Dengan Istirahat Ya Mau Diperiksakan Maun Jadi Nanti Kita Pastikan Apakah Benar Hanya Kelelahan Saja Atau Memang Ada Terindikasi Mengalami Miastinia Grafis Ini Gitu Jadi Kalau Gini Dok Ini kan Biar Bara Tahu Maksudnya Yang Paling Khas Sendiri Misalnya Yang Harus Diwaspadai Sebagai Orang Awam Kalau Yang Penyakit Autoimun Mungkin Tidak Apa Orang Awam Gimana Ini Saya Kenapa Yang Nihatinya Grafis Itu Yang Paling Khas Kira 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 Atau Kan Sekarang Jujuan Orang Gini Tadi Keluhan Mirip Dengan Orang Seperti Habis Olahraga Orang Tidur Itu Kira Kira Yang Sangat Perlu Dibat Ya Ya Dok Kalau Sering Ngitip Ya Khasnya Itu Tadi Fluktuatif Artinya Membaik Dengan Istirahat Cuma Nanti Gejalanya Tergantung Tipenya Karena Tipe Mistina Grafis Ini Bisa Mengenai Semua Otot Cuma Memang 20% Kasus Kalau Secara Epidemiologi Memang Okuler Jadi Khas Gitu Ya Jadi Kelopak Matanya Turun Jadi Nanti Makin Siang Itu Makin Turun Makin Turun Makin Turun Gitu Tapi Nanti Tidur Udah Sempurna Lagi Buka Matanya Sempurna Lagi Nah Dari 20% Itu Bisa Nanti 80% Berkembang Menjadikan Tipe Yang General Keseluruh Tubuh Semua Otot Bisa Otot Ekstrimitas Otot Batang otak Misalnya Gangguan Menelan Atau Suaranya Jadi Serak Itu Juga Gejala-gejala Yang Bisa Muncul Pada Kasus-kasus Mistina Grafis Mungkin Kalau Muncul Tanda-tanda Itu Ya Mungkin Sobat Nordi Semua Harus Ini Dibawa Ke dokter Untuk Coba Diperiksakan Untuk Dipastikan Yang penting Itu Ya Pokoknya Ada Gejala Di luar Kebiasaan Biasanya Gak pernah Seperti Itu Seperti Ini Jadi Itu Silahkan Kontrol Jadi Mungkin Agak sulit Memang Auto Imun Dikira Seperti Penyakit Biasa Atau Kondisi Yang Biasa Sering Dapatkan Jadi Orang Kata Gak Mau Tahu Tidak Tahu Ini Banyak Yang Laki Perempuan Ini Gimana Kalau Untuk Miastanagrafis Sendiri Kalau Secara Epidemiologi Itu Memang Bisa Bimodal Jadi Kalau Usia Bisa Menyerang Dua Usia Dekade 20 30 Atau 20 Sampai 40 Tahun Itu Justru Didominasi Wanita Tapi Nanti Kalau Sudah Di Atas 50 Tahun Itu Justru Jadi Bisa Bimodal Gitu Kira Kira Kenapa Jadi Seperti Itu Yang Kita Dapatkan Jadi Usia Yang Masih Perempuan Yang Masih Aktif Menstruasinya Sangat Sering Lebih Sering Dibanding Laki Laki Seringkali Dapat Pasien Seperti Itu Karena Pasien Yang Dengan Miastanagrafis Terus Dia Dengan Hauti Iphone Hipertiroid Sedang Hamil Amin Amin Sedang Merawat Seperti Itu Yang Laki-laki Tadi Yang Mungkin Disini Ada Nanti Yang Dari Semarang Pak Joko Yang Yang Itu Yang Itu Ini Mungkin Kita Jawab Pertanyaan Apa Mau Menyampaikan Dulu Ada Yang Sama Ini Sesa Aulia Ya Ini Benarkah Miastanagrafis Bisa Membuat Nafas Mengapa Demikian Apa Yang Harus Dilapang Supaya Tidak Mengalami Dampak Batal Tersebut Atau Mau Disampaikan Dulu Nama Tadi Ada Ini Boleh Coba Saya Sampelkan Video Edukasi Dulu Ya Jadi Untuk Yang Penyintas Autoimun Dan Semuat Masih Sekalian Merti Negram Ini Sebagai Satu Genit Autoimun Memang Agak Sulit Ya Yang Sat Adalah Matanya Itu Tidak Buka Lebar Ya Jadi Kayak Orang Mata Sering Lantuk Atau Lahan Mata Atau Orang Zaman Kecil Dulu Sering Suka Ngitip Jadi Jadinya Dia Tidak Buka Lebar Dan Itu Harus Jujur Badai Dan Tidak Hanya Terkait Untuk Di Masalah Di Matar Karena Kelemahan Otot Tadi Bisa Dimana Mana Nanti Di Samping Yang Jepang Ada Mils Asthenia Jadi Seperti Itu Otot Mengalami Kelemahan Kelemahan Secara Serius Terus Jadi Yang Serius Adalah Kalau Mengenai Otot Di Penafasan Ya Kalau penafasan Agak Sulit Karena Nantinya Kalau Otot Penafasan Sudah Mengalami Gangguan Atau Pelemahan Otomatis Kita Tidak Bisa Nafas Dengan Baik Otomatis Ya Sudah Sekali Ini Dari Sotter Teknik Silahkan Dok Ini Jadi Video Edukasi Yang Dari Bagian Nuri Kami Bikin Dok Biar Enak Jadi Biar Memudahkan Sebuah Wadi Untuk Mengetahui Mi Stenek Grafis Ini Salah Satu Komplikasi Tadi Mungkin Yang Sesuai Ditanyakan Oleh Mbak Sesa Ulia Itu Sampai Kelemahan Otot Pernapasan Sampai Mengalami Gagal Nafas Mussi Tak Set已經 Tadi 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 Ya, itu ya, jadi sedikit, nanti bisa di-outload nih ya, nanti bisa di-outload dan kita tahu nih semuanya, jadi ya seperti itu, kita siapa dulu nih juga sama ya, dari yang udah hadir nih sebelum kita hadir, yang udah hadir tadi dari atas tadi, siapa dulu tadi semua, dari Samarita yang udah hadir ya, selamat pagi semuanya, bahasa Tabila, itu semuanya tadi dari Jepara ya, Jepara, bagian, oke, Oke, itu semua orang yang udah hadir ya, silahkan nanti bergabung, ya. Oke, ini sekaligus kita jawab dulu tadi mengenai Pak Jawa nih, Pak Jawa di Sertiana ya, oh, sudah memantau ini, terima kasih dokter, ya, bila menemukan pasien baru MG ya, bisa berkomunikasi dan bergabung dengan kami, ini tuh, saling quote yang nanti mengatir nih, Pak Jawa memang sangat untuk penyelitian MG dan dokter Agus Ohan, Pak Jawa punya nomor saya, oke, nah, jadi memang seperti itu, nanti kalau ada MG, ya Pak Tidjoko ini memang ada beberapa pasien saya, memang katanya memang belum ikut dalam ini ya, dalam komunitasnya di MG ini ya, tentu ya, Pak Tidjoko sedalam, tak lupa oh, hehehe. Selamat pagi semuanya, dan ini sekaligus kita jawab tadi untuk yang sepertinya di Pak Sesa Aluia, ini kan sudah ada di situ, tapi tidak apa-apa nih, sampai lagi dokter Dedy, silahkan. Jadi, benarkah miastinia grafis membuat pendiri nafas? Ya, jika mengalami komplikasi ya, jadi kalau miastinia grafis, itu bisa ada muncul beberapa komplikasi gitu ya dok ya, bisa krisis ya, istilahnya krisis, miastinia maupun kolinergic. Ya, itu bisa sampai mengenai otot pernafasan, bahkan bisa sampai menyebabkan gagal nafas tadi ya. Kenapa seperti ini? Banyak hal yang membuat kondisi MG itu bisa seperti itu, terutama itu faktor pencetus dari eksternal, dari lingkungan ya paling sering. Ada beberapa ya misalnya, seperti tadi, obat-obatan itu juga ada yang memicu, terus proses infeksi itu juga bisa memicu, kemudian mungkin ada gangguan pesikis, terus ada kelainan endokrin mungkin, atau malah ya tadi ya berhubungan dengan hormonal, itu juga bisa menyebabkan mengalami eksternal basi, ataupun sampai mengalami krisis itu tadi. Jadi, apakah yang dilakukan supaya tidak mengalami dampak fatal? Ya, harus hati-hati, jadi tetap jaga kondisi, biar tidak mudah terkena infeksi, terus menghindari faktor-faktor yang membahayakan. Jadi, kalau mau minum konsumsi obat ya harus hati-hati, dilihat dulu obatnya nggak cuma antibiotik, bisa juga obat kayak beta-blocker, obat-obat saraf yang lain, misalnya obat anti-pepilepsi, atau obat-obat. Jadi, setiap ngomong konsumsi obat ya harus dikonsultasikan dulu, apakah ini bisa memicu keparahan MD atau tidak. Jadi, memang harus semuanya serba hati-hati sih, supaya tidak sampai memunculkan dampak yang fatal. Iya, betul, tapi mbak, saya sisa Aulia ya, jadi tetap tambahan juga yang penting adalah untuk usara umum untuk penginas Aulia imun adalah jangan telat minum obat ya, jangan lupa untuk minum obat, karena memang sudah ada, namanya suruh minum obat kabar ya bosan ya. Iya, benar, mbak, mbak, mbak. Jangan lupakan expectations untuk menonton. Jadi, ya butuh disiplin satu adalah obatnya minum peratur, ya. Terus kontrol rutin, yang kedua kali adalah bagaimana merubah kehidup, ya. Hindari stress, kebahagia lah ini yang kering saya sampaikan itu semua, penyidakan autoimun, karena dengan stress itu bisa memicu autoimunnya jadi flare atau kambuh, ini juga sama dengan MC ya, itu juga sama, tapi nanti hati-hati, makanya yang terpenting itu, terus hindari infeksi, terutama karena sekarang ada covid ya, hindari infeksi ya, apapun ya, karena terutama virus ya, flu pun, pemotus influenza aja, kan nanti bisa memicu untuk miak TNC lebih jadi parah nantinya, jadi hati-hati yang infeksi-infeksi yang ringan pun bisa memicu atau memperparah kondisi autoimun yang sudah ada, jadi, pokoknya Mbak Ustadzahulia, dan untuk penyidikan autoimun sekalian ya, dan juga untuk sebat muas, jadi tidak hanya penyidikan sih, sebenarnya untuk penyidikan umum, hidup yang sehat, ya, terus makan di sudara yang cukup, ya, dan kemudian, para rakyat yang cukup, kemudian, berbahagia lagi dari saya, ya, itu yang terpenting, itu ya Mbak Ustadzahulia, harus hati-hati lah, ya, untuk, ini terus dari, ini banyak sekali nih, yang dari, dari atas dulu, Mbak Ustadzahulia, ini ada, di atasnya Mbak Wina sih, kita. Manita rame ya, dok, komunitasnya, dari Semari, indah juga ya, dok. Manita sesehat dari, dari, belum ya tadi ya, tadi gini, yang, ada yang bertanya, oke nanti, berah, ini dari Pak Wina sih dulu tidak apa-apa, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya penyintas autoimun Dengan beberapa jenis Salah satunya yang mengalami Ketua di mata Mata sering kering Kadang keluhan parah Sampai tidak bisa membuka mata Mata terasa sangat lelah Kejala secara signifikan Untuk MG Kenapa penyintas autoimun Seperti syurga yang mengalami keringan mata Bisa ada manifestasi terkena MG Ini dia beberapa penyintas autoimun Jadi memang Mbak Win Ini ada reumatrik atletis Syurga yang sindrom Dan mengalami Syurga yang sindrom kan mengalami Kekeringan mata Apakah nanti bisa Berkaitan Ataupun mengarah ke MG Ini salah satunya Sebenarnya memang Kesulitan penyakit autoimun itu bisa Menderita banyak sekali Tetap bagaimana pun juga Mungkin ada kemungkinan Cuma kalau melihat gejalanya Kalau MG itu lebih khasnya Karena kelemahan ototnya Jadi kalau membuka matanya Karena kekeringan Belum spesifik Mungkin menurut saya Arah MG Cuma kalau ternyata Tidak ada pecetus Terus Benar-benar karena faktor kelelahan otot Terus kemudian Terus turun Terus turun Mungkin justru itu yang spesifik Untuk MG Tapi tidak ada salahnya Untuk diperiksakan Bagaimana pun juga Dengan penderita autoimun Kalau ini mungkin Tadi bisa menyampaikan Untuk pemeriksaan yang khusus Atau mungkin yang bisa menunjukkan Jadi ada pemeriksaan yang sederhana Mungkin bisa dilakukan Untuk semuanya Tersebut mewati juga Kalau khawatir gitu Apakah Kelemahan otot saya ini MG atau tidak Jadi Itu ada pemeriksaan Namanya watan bergeri Intinya gini Jadi Melihat ke atas Melihat ke atas Ke AUB 30 derajat Itu nanti selama 1 menit Nanti kekevaluasi Tapi harus ada yang mengevaluasi Kalau ternyata Nanti matanya Kelopak mata terus turun Terus turun Terus turun Itu positif kemungkinan Untuk Orang normal kan Walaupun melihat ke atas Dalam 1 menit Insya Allah kelopaknya Masih aman Itu pemeriksaan Yang bisa dilakukan Atau Ada yang bisa mudah lagi Aspek tes Kalau tadi memunculkan Kalau aspek tes itu Mungkin untuk Keluhannya Baik membaik atau tidak Jadi misalnya Sobat Mawati ini Ada yang melihat Ada yang Kelopak matanya turun Jadi kayak sayur Coba dikompres Pake S Ice pack Dikompres 2-5 menit Kalau ternyata Tadi yang Mengalami Kelopak turunnya Ternyata bisa pulih Nah itu justru Cenderung ke arah M2 juga Tapi banyak lagi Pemeriksaan-periksaan yang lebih spesifik Bisa dilakukan di rumah sakit Seperti Tansilon tes Atau Prostimic tes Jadi pemberian obat-obatan Untuk Menambah Itu ya Asetilkolin itu Jadi Sama menghampat enzim penghancur asetilkolin itu Biasanya nanti ada perbaikan Berarti memang lebih ke arah Nesgenek-genekis Itu beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan Atau yang lain nanti Pemeriksaan elektromedis Atau elektro-diagnostik Seperti Rapid nerve stimulation Jadi Syarafnya di-stimulasi Apakah ada gambaran khas ke arah NG Atau kalau tidak muncul Nanti bisa dengan single fiber Disuntik gitu kan Terus dilihat muapnya Dilihat ototnya gitu Apakah Spesifik ke arah NG Atau pemeriksaan lain Serologi mungkin bisa Untuk memastikan Oh jadi gitu ya Mbak Win Nanti Sumpah nanti Divaluasikan ke Saraf ya Tapi yang jelas adalah Untuk Sumpah Madian Penyintas autoimun sekalian Tadi sudah sampaikan juga Tadi ya Dan sudah sering saya sampaikan Bahwasannya Satu orang Itu Penyintas Itu biasanya memiliki Lebih dari Satu ya Autoimun dalam satu tubuh Bisa dua, tiga, empat Atau yang lain Banyak ya Jadi memang karena Bisa memunculkan Jenis autoimun yang lain Muncul ya Sering sekali Kalau misalnya Nanti ada Sjogren dengan ERA Sjogren dengan Musitis ya Bisa Sjogren juga ya MG nanti juga ikut Sjogren dengan MG Masih mungkin Selupus dengan MG Masih mungkin Jadi memang Dia memang sangat keterkaitan Karena memang ada Ilmunya ya Tadi terkait masalah Yang namanya Timbunan Itu apa Zat yang merusak Dimanapun dia ada Dan merusak disitu Dia menimbulkan masalah Jadi Jadi seperti itu Nanti kita kontrolkan ya Mbak Win Kalau memang Untuk mengarahkan Tapi kalau Tidak ada kelemahan di kelompok mata Dan cuma matanya kering Dan itu kan Wujud dari Sjogren Tetapi gak ada salahnya Kalau dikontrolkan aja Ya Kita kontrolkan dulu nanti Itu ya Mbak Win Narsi ya Ini dari Syavindra Ini Rizky ya Mata saya mengalami Glaucoma plus minus Dan minus Sedangkan yang sebelah kanan Minus dan silindir Apakah ini ada hubungannya Dengan hipertiroid Pakai kacamata Juga kurang maksimal Ini di luar topeng Ini memang Jadi Mbak Syavindra Dan untuk yang lainnya Sobat Mati ya Jadi bahwasannya Glaucoma dengan minus Dan sebelah kanan minus Tetap begini ya Hipertiroid memang Banyak sekali nanti Keluhan kejalanya ya Banyak Yang jelas salah satunya Mengenai mata Mata yang paling khas adalah Matanya itu Tampak menonjol keluar Tambah hari Tambah menonjol Dan Sebenarnya untuk yang Gejala gondok Atau hipertiroid ini Sebenarnya Tidak ada hubungannya Juga dengan Penglihatan Sebenarnya tidak ada ya Nanti tidak terkait Langsung secara penglihatan Tetapi ada Baiknya adalah Coba nanti Tetap satu Kontrol Kadar hormonnya Hormon gondok tadi Gimana ini Apakah hipertiroid betul Atau bukan ya Tadi kan kita harus Lihat dulu satu Yang kedua kali nanti Kita evaluasi Sekaligus ke dokter mata Biar nanti Di evaluasikan Apakah memang Ada ketekaitan Tapi yang jelas adalah Gondok itu Menimbulkan penunjuran mata Dan jarang sekali Menimbulkan Gangguan penglihatan Atau gangguan visus Yang jelas Yang jelas Coba nanti Kontrolkan ke dokter mata Ya Untuk evaluasi Lebih lanjut Apakah ada memang Kelainan yang lain Tapi yang jelas Ini kan cuman Glokoma dengan minus Tadi ya Minus persitu Ya Minus itu Cara sekali terkait Terkait hubungan dengan Hipertiroid Sebenarnya Cuman menonjol matanya Gitu ya Mbak Syafindra Ini mana Kok naik turun Nanti Ya Syafindra Oke Ya Ini Tidak lancar Nanti Ya nanti Silahkan Ini Untuk Novin Nanti ke Ini dokter Kandungan ya Mbak Novin Nanti nanti Arti Pagi dokter Ini saya pasien MG Sudah 12 tahun Akhir-akhir ini Sering timbul Lebam-lebam Gimana ya dok Saya yang kena Otot bulbar Silahkan dokter Tadi ini 12 tahun Lebam-lebam Lebam-lebam Berarti mungkin Ini ya dok Masalah di Vaskulat Mungkin ya dokter Mungkin harus Ini diavaluasi Ulang dulu Apakah Ini terjadi Vaskulitis kah Atau terjadi Malah Trombus itu turun Gitu ya dokter Kalau sebenarnya Kalau ada MG sendiri Tidak ada Manifestasi Vaskulat Jadi mungkin Itu ada Penyakit lain Yang menyertai Mungkin Caran saya Diavaluasi Mawon Apakah ada Kelainan Di situ Jadi kalau MG Sendiri Klinisnya itu Ya hanya Kelemahan Ya Jadi Marty ya Jadi memang Betul sampaikan Dokter Tadi tadi Bawasanya Nanti Cuma nanti Lebam-lebamnya Di daerah mana Apakah seluruh tubuh Atau memang Di daerah kaki Yang kalau sering Di daerah kaki Kaki memang Hubungannya Setelah satu Dengan Aktivitas Nomor satu Ya Capean Dua kali Dengan Masalah Pembebanan Berat badan Ya mohon maaf Misalnya orang gemuk Nanti Beban berat Nanti kan sering Juga mengalami Lebap Dan ketiga kali Nanti Obat-obat yang dipakai Ini selain Mestinon Mungkin ada Obat yang lain Kira Ya nanti Itu bisa juga Nanti yang mempengaruhi Ya Berdarahan Tadi ya Mudah berdarah Dan yang perlu diingat adalah Penyintas autoimun Itu Semuanya sensitif Jadi Pemberudaranya juga sensitif Sehingga mudah pecah Ya otaknya juga mudah meradang Ya Tulangnya semuanya Jadi memang Semua Serba sensitif Dan kalau memang Mudah pecah Sehingga timbul Suatu kondisi Yang lebam tadi Ya Ini memang Sering kita dapatkan Pada hampir semuanya Penyintas autoimun Ya Jadi hati-hati Tadi Jadi memang Harus paswada Kalau misalnya Oh tadi saya harus Habis apa sih Kok sampai Lebam Kan gitu Jadi yang penting Seperti itu ya Mbak Arti Emgers Seperti itu Lebam bisa karena tadi Berbagai macam Semua dari Syafiindrani ya Mata saya Oh tadi Mbak Syafiindrani ya Mata sering bengkak Dan sebelah cipit Tapi Sebelahnya besar Nah ini Ini kemudian besar Efek dari Hipertiroid tadi Kan ada glokum Ada penunjuran Bulah mata keluar ya Nanti kalau untuk Maksudkan dia itu Masuk dari MG atau enggak Nanti bisa dijek Ke dokter Saraf nanti ya Kita Misalkan Tapi jelas Hipertiroid sendiri Menyebabkan hal seperti itu Jadi mohon maaf Kelompak mata Untuk menutup Sudah sulit Karena kan dia menonjol keluar Ya Karena ada tekanan di belakang Yang menyebabkan Mata terdorong keluar Ya Begitu ya Mbak Syafiindrani ya Untuk yang Steve Wawan nih Dok Kalau terkena MG Dan terlambat penangannya Apa yang terjadi ini Ini penting juga nih Ya Kan kadang Tidak aware Ya Benar-benar Ya tadi yang seperti Sudah disampaikan di awal Yaitu Karena kurang sadarnya Atau karena kurang awarenya itu Bisa timbul Komplikasi-komplikasi Yang bahaya Kalau secara penimbangan lagi Mengatakan bahwa MG Secara prognosis Jika tidak di Beri pengobatan yang Rutin gitu ya Dengan Dari statement ini 25-31% Kasus itu bisa sampai Menyebabkan Kematian Jadi memang Bahaya Jadi Uang yang terkontrol aja Beresiko mengalami Krisis Apalagi yang tidak terkontrol Jadi memang Tidak ada salahnya ya Menurut saya Kalau mengalami Tadi yang sudah disampaikan Dr. Abu Joko Kalau ada Sesuatu yang Tidak biasa muncul Lebih baik Diperiksakan saja Syukur-syukur Alhamdulillah Tidak ada apa-apa Daripada Terlambat Betul ya Jadi memang Salah tadi Sudah disampaikan Di video Pendek tadi Dari Dr. Teddy ya Si Steve Pawan tadi ya Salah satu yang Paling berat ya tadi Bisa menyebabkan Kematian Kalau tidak Ya mau Karena tadi kan Ini yang terdiri sampaikan Dr. Teddy di awal Ada Kelemahan otot ya Yang serius ya Kelemahan otot serius Kan bisa mengenai Apapun Yang serius sekali Kalau mengenai otot Nafas Kita bernafas itu Harus ada otot yang Menggerakkan Membantu Untuk ya Kalau Ototnya cuma Diam saja Ya kita gak bisa Nafas Kan gak bisa Nafas ya Ya susah ya Jadi makanya Nanti harus butuh Alat Bantu nafas Ya di ventilator Dan sebagainya Jadi itu Hati-hati yang jelas Mas Steve Pawan Pokoknya semuanya Kalau ada keluhan Yang di luar Hal yang biasa Ya kontrol lah Biar bagus Ini dari Facebook dulu Facebook dulu Dari Facebook Dari atas Facebooknya udah Dari atas Oh iya Dari bawah Terus bawahnya Ini Kir Kiriswanto Budi Prastio Dokter untuk Kesulitan menelan Otot terasa Tegang Susah tidur Gampang capek Dan ngos-ngosan Harus bagaimana ya Ini lagi mau ke Bedah Turaks Cek jantung Paru Dan penyakit dalam Oh ini yang MG juga mungkin Ini yang Kiriswanto MG juga ini ya Jadi kesulitan menelan Otot tegang Susah tidur nih Gampang capek nih Dan ngos-ngosan nih MGR sih juga Mungkin ini MG MGR nih ya MGR nih Ya memang Bisa jadi Ini ya Mengalami Aksesor basi Juga bisa Jadi Mungkin selama ini Sudah terkontrol gitu Terus tiba-tiba Mengalami kesulitan ini Menelan Berarti ada Aksesor basi Mungkin Sebelumnya Habis terpapar apa Gitu ya Mungkin harus dipastikan Kalau memang MG Apakah obatnya telat Tapi Apakah habis terpapar Sesuatu yang kira-kira Memperberat Atau Fator pencetus eksternal Yang menimbulkan Komplikasi-komplikasi Terbentuk Kalau sudah Intinya Kalau biasanya terkontrol baik Terus kemudian Ada gejala yang memberat Saya pikir ya Harus segera Ke rumah sakit Untuk kita Apalasi lanjutan Harapannya Nanti kita akan memberikan Tata laksana Tambahan Gitu ya Jadi nanti Memang Ya bener Ini harus ke rumah sakit Jadi memang harus Di evaluasi Lebih dalam lagi Kalau memang terjadi Krisis Ya nanti kita akan Lakukan tambahan terapi Seperti itu Ya Tadi Krisis Kontrol ya Ini krisis Kontrol di Daerah mana Silahkan nanti Kontrol ya Ini kan Sudah mau ke Ini bedah torak Bedah jantung ya Jantung paru Dan yang di dalam Kalau memang Mg Harus Tetap apapun Obatnya Jangan sampai lupa Tadi Endotor tadi Jangan sampai Kena infeksi Apapun ya Kena infeksi apapun Kita tidak boleh terkena Karena memperberat Atau memperburuk Kondisi Mg-nya Ya Kalau sini bawahnya Bawahnya Yang FB Yang Facebooknya dulu Yang Facebook Ini dari Mbak Eka Rahmani Assalamualaikum pagi Pak Dokter Agus Ya Waalaikumsalam Ini dokter Mau tanya Karena saya DM tipe 1 nih GDS terkontrol Dengan baik Karena Apa ini Honeymoon Tapi sekarang Hipertensi Anak IF Negatif Tapi lebam-lebamnya Sering timbul Sendiri 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 Ngilu Apakah autoimun Yang lainnya Terima kasih Pak Dokter Agus Ini Pertanyaannya Ya mungkin Seperti ini Yang dimaksud Mungkin ya Jadi Mbak Eka Rahmani Untuk yang sobat Mati dan penjelas Autoimun Ini sebenarnya Putranya kan DM tipe 1 DM tipe 1 Terkontrol baik Dengan gula darahnya Dan Sebenarnya ini Maksudnya Honeymoon itu Maksudnya Madu itu ya Terkontrol baik Dengan gula Pandian madu ya Mbak Eka tetap apapun Kita harus ngontrol Dengan pola makan yang baik Dan dengan obat ya Nanti honeymoon yang adalah Nomor kesekian ya Jadi jangan diutamakan dulu Sekarang hipertensi ya Karena ya tetap Tekanan darah tinggi Naik Lebam Dan timbul Lagi Nah DM tipe 1 Sendiri kan adalah Suatu Salah satu Autoimun ya Autoimun yang mengenai Kelenjar pankreas Yang menyebabkan Seseorang timbul DM tipe 1 Mbak Eka Jadi Sudah saya sampaikan Tadi di awal juga ya Bahwasannya Autoimun itu bisa Timbul muncul Yang jenis yang lain Ya DM tipe 1 Nanti terus dalam perjalanan Akan muncul yang lain Mungkin jenisnya Jenis yang Rheumatuit atletis Ya bisa juga Atau suatu Polymucitis Atau misitis yang lain Ya Atau disini Mungkin mau keluar Adanya suatu MCDD Masih mungkin ya Ini Yang Keluar ini tetap Harus dimonitor Walaupun sekarang Memang anak IF itu negatif ya Karena anak IF itu Tidak bisa meng-cover Atau bisa mengetahui Seluruh autoimun ya Jadi adalah salah satu Pemeriksaan penyaring Untuk mengetahui Oh ada autoimun atau tidak Tetapi tidak untuk semuanya Ya Jadi yang perlu Dimengerti Jadi Mungkin bukan jenis yang Yang ada di Anak IF yang Bisa ter-cover Mungkin anak IF Cuman Ya cuman Seberapa ya Seperti Sampai separoh Maksimal ya Tidak bisa menolak yang lain Seperti Didapatkan nanti Kalau misalnya ini Umur berapa nih Ini perempuan sih ya Kalau umur meskian Ada namanya Kalau oleh perempuan Nanti Autoimun Jenis yang tidak bisa diketahui Seperti Fibromialgia Fibromialgia kita Tidak bisa mengetahui Penandanya apa Pemeriksaannya apa Ya Tapi datang dari keluhan Dan kita lihat dari Pemeriksaan fisiknya Ya Seperti itu Mbak Eka Rahma Masih mungkin ya Tetap nanti kita evaluasi Perbaiki kadar vitamin D-nya Ya SSA Selah raga yang baik Dan Mengatur Gaya hidup Dan mengatur Pola makan yang baik Ya Gitu Mbak Eka Rahma Ini kontrol ya Untuk Mbak Dian ya Mika Haidar nih Dr. Jin tanya Ini di luar tema Ini Di luar tema semua Harusnya nyari MG Kemarin Haidar Sempat mengalami sakit di dada Sebelah kiri Sempat kesulitan bernafas Blank Blank Tangan dan badan lemah Tidak bisa digerakkan Beberapa waktu Itu tanda gerd Sedang kamu Atau serangan jantung ringan Dok Terima kasih Mbak Dian ya Ini yang Haidar ya Jadi Gejala-gejala kayak gini Sering kita dapatkan ya Terutama pada penyelesa autoimun Dan juga diperparah Misalnya orang dengan obesitas Atau agak gemuk ya Harus hati-hati ya Tidak selalu Kalau usia-usia muda sih Jarang sekali Terkena di Jantungnya Jarang Ada tetapi jarang Untuk ini tetap apapun Ya dievaluasikan Bisa Mbak Dian ya Dievaluasikan Nanti kontrorkan Dan evaluasi juga Dilihat Pola makannya bagaimana Aktifitasnya bagaimana Karena kan Gerd Itu juga hubungnya dengan Faktor aktivitas Dan juga Apa yang dimakan Jadi Makanya nanti coba Dievaluasikan lagi ya Mbak Dian ya Nanti perisakan lagi Jadi bisa iya Bisa tidak Ini dari Mak Raskah nih Satu-satunya CMG dua tahun nih Belum bisa berdiri nih Berjalan Kalau mencoba Atau latihan berdiri Suka berat Sesak nafas nih Jadi patung Jadi lebih banyak berbaring MG satu Apa dok Mestinon lima kali satu Dan MP MP nya berapa Ada saran dok Gimana dok Kalau melihat dari Gejalannya Tipenya yang general ya dok Karena tidak menyerang Okular saja Sudah sampai kelemahan otot Untuk ekstremitas juga Bulbar juga Sepertinya Berat nafas ya Mungkin Mungkin bisa jadi Cuma tidak terlalu jelas Tapi pasti-pasti ini Tipenya yang general Yang umum Sebenarnya Untuk Pocokan dosis Itu memang harus Dievaluasi Ini sudah Mestinonnya lima kali Tapi dosisnya berapa miligram 30 atau 60 Terus kemudian MP nya juga Dosisnya belum tahu Jadi memang Nanti kontrol rutin maun Mbak Raskah Nanti dokter Sarafnya juga akan Mengevaluasi Dosis obatnya Yang Yang cocok Atau yang Bisa sampai Membuat Gejalanya itu Membaik Terus Mungkin nanti Kalau memang Sudah menggunakan Dosis tinggi Dosis maksimalnya Sudah dibantu Dengan umum Supresannya Pakai MP Atau bisa nanti Diberikan umum Supresan lain Seperti Azatriopin Mungkin Jadi Masih banyak pertimbangan Pertimbangan pengobatan Yang bisa dilakukan Jadi saran saya Tetap kontrol rutin Diskusikan dengan Dokter yang merawat Untuk Penyesuaian dosis Yang terbaik Untuk Mbak Raskah Ini Itu saya kira Dan ada Perlu tambahan Obat yang jenis lain Dan apakah nanti Juga perlu Diberikan Fisioterapi Untuk latihan Melatih otot-ototnya Fisioterapi Dan juga nanti Bisa dievaluasi Apakah ada faktor Yang mencetuskan Apakah nanti Ada Suatu infeksi Dan sebagainya Biar ditangani Dengan baik Mbak Raskah Kontrol ya Mbak Raskah Rumahnya Mungkin sekitar Suluh Tadi Tipe general Tadi Kevin Anggi Siapa saja yang berisiko Mengalami Mias Geniagrafis Adakah cara Untuk menjaga ini Pertanyaannya Paling sering Ditanyakan Jadi Siapa saja Kalau ditanya Siapa yang berisiko Ya siapa saja Berisiko Kalau menurut saya Kalau mencegah Ya mungkin Secara umum Tetap Pola sehat Maksudnya Menjaga Pola hidup itu Lebih sehat Makan sehat Mencegah infeksi Karena bagaimanapun juga Otomir itu Selalu dicetuskan Infeksi sebelumnya Jadi Untuk mencegahnya Saya kira Dengan pola hidup Sehat Keluarga cukup Tidak stress Seperti Dari sebutnya Dari Tagi Joko Sama Makan-makanan yang sehat Pokoknya jaga kondisi Supaya badannya fit Saya kira gitu Karena tidak spesifik Faktor genetik Mungkin berparah Karena ada beberapa Kasus Ini ya Jadi ibu yang Menderita MG Waktu lahir Bayinya itu Mengalami transian MG Jadi hanya Gejala-gejala Mesternya grafis Tapi untungnya itu Transian Jadi sesaat Paling setelah 3 minggu Sudah pulih Ya gejalanya Bayi baru lahir Terus nanti kelemahan otot Nangisnya jadi pelan Tidak bisa menyusu Tidak kuat menyusu Nanti itu biasanya transian Nanti setelah 3 minggu Atau beberapa bulan Gitu sudah Rilis Karena dia Kayak antibodenya itu Masuk pelasiantan Seperti itu Oh iya Jadi Jadi Seperti itu ya Mbak Mas Kevin ya Dia Skena grafis ya Terus ini juga MG itu menular Tidak kan Itu harus disampaikan Ini Ya Tidak menular Jadi Tidak usah Khawatir Kalau Sama orang Dengan pendidikan MG Tidak usah menjauhi Seperti Iya Jadi kan Ini perlu Kita sampaikan Karena kan Oh ini ada MG Ini ya Dan nanti yang terakhir adalah Ini yang sering juga Di masyarakat adalah Oh kalau MG Jangan nikah Atau kawin Dengan orang MG Nah Itu gimana dok Kan Itu sering juga Sampaikan ya Iya Ya Tidak maaf lah dok ya Karena kan belum Sampai sekarang juga Belum bilang Ini sebagai sebuah penyakit Nurun gitu Jadi ya Tidak ada masalah Saya kira Perlu sampai segitunya Terhadap Tadi orang itu ya Dari Sobat Melati Penyiasat Utimun Apalagi Pak Tri Joko Dan CS Teman-temannya Semuanya Yang Sudah mengalami MG Seperti apa Jadi Ya Ini bukan penyakit Menular Jadi kalau Ya Hubungan biasa aja lah Tapi ini Maru jaga jarak Karena covid Jaga jarak dulu Ini dari Novi Tri Vandani Dok pada usia 40an Ke atas Menesturasi Sudah tidak lancar Harus bagaimana dok Nah ini Ya Tidak apa-apa nih Ini Apakah ada Cara menundat Menopos Ini silahkan nanti Mbak Novi Kontrol ke dokter kandungan Silahkan datang Masa dokter mati Yang jelas Nanti biar Dievalasi oleh Dokter kandungannya Karena masih usia 40an 40an Secara umum Secara umum kan Di atas usia 45-50an Ada suatu Premenopause Jadi memang Gejala untuk yang Mau Henti haid Henti menstruasi Terus sekitar 50an Nanti Rata-rata 50 tahun ke atas Sudah menopos Dan untuk yang Usia 40 tahun ini Atau 40an kan Tergantung juga Mbak Novi Tri Anda Apakah Ada penyakit yang lain Atau ada suatu Penggunaan obat-obatan Jadi yang tidak lancar Nanti biar Dievalasi ya Mbak Novi Tri Vandani Nah ini Titan nih Arimong Dok Apakah MG Menurun ke anak Nah ini Ya tadi ya Sampai saat ini Belum bisa dibilang Sebagai penyakit turunan Jadi Kemungkinan menurun Belum ada Untuk pasien MG sendiri Dari data yang ada Cuman tadi Faktor genetik yang muncul tadi Ke bayinya yang baru lahir Tapi sifatnya transien Ini Mbak Titan ya Jadi Ada gejala-gejala MG Pada bayi yang baru lahir Pada ibu yang Mengalami MG Jadi Nanti akan mengalami Gejala-gejala Seperti kelemahan otot Terus Bayinya tidak kuat menyusu Atau nangisnya itu Suaranya Pelan Ya Gitu ya Tapi transien Artinya Tidak bertahan lama Bisa minggu sampai bulan Jadah Sembuh Jadah Jarang yang menetap ya Jarang Jadi itu ya Menurun Itu ya Hampir semua Mayoritas penyakit Bisa menurun Cuman Prostentasinya kan Beda-beda Jangan jelas Jangan jelas Autoimun itu Bisa Diturunkan Tetapi nanti Dengan jenis yang lain Dengan jenis yang lain Kalau orang tuanya Ada MG Mungkin anaknya Kena jenis yang lain Bisa juga Jadi sangat mungkin Oh ternyata dia Kena yang Ovitis Atau Maupun Griff yang gondok Maupun yang DMT Pesatu Jadi Masem-masem ya Mau jadi lupus Mau jadi mesitis Mau dirumat Mesitis dan lainnya Memang Sangat mungkin bisa Tetapi Jangan Apa ya Istilahnya itu Terus Wah ini pasti menurun Ya enggak sih Ya Presentasinya Beda-beda Kecil Ini dari Facebook nih Sum Sum Sumirat Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam nih Gimana kalau Penderita MG Lalu kena COVID Wah ini Pertanyaannya sangat Bagus sekali nih Susah jawabnya nih Silahkan dok Iya dok Gimana kalau Penderita MG Kena COVID Ya Oh Gini ya dok Yang tidak Kena MG aja Kena COVID Juga Bisa berbahaya Apalagi ini Sudah ada MG Jadi memang Salah satu faktor Eksternal Pencetus Komplikasi-komplikasi Atau krisis Pada Pemerintah Salah satunya Infeksi Jadi kalau MG Penderita Pasien MG Terus kemudian Ternyata Positif COVID Saran saya Jangan isolasi Mandiri di rumah Di rumah sakit Mawon Sambil dievaluasi Nanti kalau Tiba-tiba ada Klinis yang Bisa memburuk Kita bisa cepat Melakukan Cata laksana Saya pikir Seperti itu Iya nih Emang ini serba sulit Yang di Mbak Sum Sumirat Jadi memang Kalau MG Kena COVID Ternyata Sampai dokter Tadi ya Normal pun Kena COVID Sudah parah Kalau MG Gini COVID kan Yang paling sering Terkena kan Paru-paru Paru-parunya Bermasalah Dengan COVID MG tadi Sudah disampaikan Di depan Bahwa MG Juga bisa Mempengaruhi Paru-paru Dengan cara Apa Kanal kelemah Otot nafas Jadi kan Berarti ini Ada dua hal Yang sangat Mendasar Yang sangat Memperburuk Kondisinya Satu COVID Yang mempengaruhi Parunya sendiri Gak bisa Nafas MG nya Otot nafasnya Gak jalan Jadi 22 Ini memang Berat sekali Dan ini memang Rentan sekali Untuk memakai Ventilator Harapan saya Jangan sampai Kena Langkahnya 5M Prokos 5M Tetap berjalankan Dan juga Kalau ada Vaksinasi Vaksinasi ini Bisa membentuk Head immunity Tapi tidak untuk Mencegah Atau biar kena Tidak kena Tidak kena Tapi kalau Sampai kena Harapannya adalah Tidak fatal Itu gunanya Vaksinasi Dan untuk Memutus rantai Penularan Sebenarnya Vaksinasi Dari gitu ya Sumirat Jadi hati-hati Kalau MG kena COVID Tidak hanya MG Semuanya Yang auto imun Kena COVID Hati-hati Ini Yulia nih Oh iya Salam sejahtera dok Salam semua dari Mas Kumari Mas Kumari Palangkaraya Ikut hadir Selamat pagi semuanya Di Palangkaraya Ini validannya Alhamdulillah dokter Serta operasi gondok Dulu tahun 2014 Dimuarti juga Sampai sekarang MG stabil Dan malahan Dosisnya Mesti Dikurangi Oh iya Bagus nih Mungkin ada Oh iya Mungkin ada Kalau operasi Terus Dosisnya bisa diturun Alhamdulillah Bagus ya Ya memang bagus Tadi Alhamdulillah Ini bisa turun Dosis ya Dari operasi Jadi Mbak Sumala Apakah Mestinon bisa Mempercepat Menopos Bisa mempercepat Menopos Saya belum pernah Baca literatur Jadi seperti itu Ini hubungannya Juga dengan Autoimunnya Jadi autoimunnya Bisa mempengaruhi Menstruasinya Jadi Apapun Jenisnya MG nya sendiri MG nya sendiri Atau Jenis autoimun yang lain Juga yang sistemik Itu bisa mempengaruhi Organ reproduksi Sehingga Sering kita dapatkan Penyintas autoimun Mengalami gangguan Reproduksi Gangguan menstruasi Dan menstruasinya Bisa cepat Selesai Seperti orang Menopos Menopos dini Jadi sangat mungkin Itu dari Autoimunnya Untuk Mestinon tadi Memang belum pernah Baca Belum baca Tapi Mungkin Organ pencanaan Yang terkena Sering Tapi untuk Organ reproduksi Belum baca Yang jelas Adalah Autoimunnya sendiri Itu menyebabkan Bisa menopos dini Ini kalau Yang di Banyak sekali Pertanyaan nanti Tidak selesai Selamat Riyadiyah Apa yang dari ini Selamat Riyadiyah Tidur Assalamualaikum Waalaikumsalam Lumpang nanya Saya penyintas MGDoc Kira-kira 2 bulan Ada keluhan baru Kalau malam Di badan dan paha Keluar bentol-bentol Kayak biduran Tapi kalau siang Hilang sendiri Tapi malam Muncul lagi Bentol-bentolnya Sarannya dok Gimana ini Mungkin itu Muncul ini ya dok ya Urtika ya Iya Yang lain ya dok ya Ya Mungkin perlu Dikonsulkan Kedotor Kulip Untuk Mengevaluasi Penyebab Bidurannya Niki Jadi Alergennya apa Jadi Jadi Harus dipastikan Supaya nanti Supaya nggak muncul Bentol-bentol itu Ya Alergen yang Memcetuskan Dihindari Saya kira gitu ya dok ya Ya ini Jadi memang Saya merihati Jadi Hati-hati juga ya Jadi kalau Bentol-bentol Bentol-bentol Kadang sering juga Didapatkan pada Jadi Alergi ya ini Untuk awalnya Untuk semua teman Menyiasat autoimun Jadi Alergi atau Gatal-gatal juga ya Sebenarnya Alergi dengan gatal beda Tetapi salah satu Manifestasinya adalah gatal Gatal itu Bisa juga Disebabkan oleh Autoimun Namanya Urtikaria autoimun Ya Jadi Bisa Mencetuskan Tinggul Bentol-bentol Ya Kapan kita kena Urtikaria autoimun Salah satunya adalah Kalau memang Kondisi Autoimunnya Belum terkontrol Dengan baik Ya Ataupun Pengobatannya Yang nggak pas Ya Nggak optimal Sehingga bisa Memunculkan Urtikaria Atau bentol-bentol tadi Ya Yang kedua kali adalah Faktor Tadi udah sampe Dota tadi Adalah faktor Alerginya Alerginya Terhadap apa Ya Ini biasanya Kalau seperti ini Cepat tanyakan ya Salah meriyati ya Untuk yang orang tua Kakek neneknya Segala macem Punya Hewat asma Ataupun sering bilang Nggak sembuh-sembuh Atau punya Alergi dingin Alergi obat Alergi makanan Ini biasanya Juga faktor Bisa diturunkan ini ya Walaupun tidak dominan ya Si Salah meriyati Ini biasanya punya bawaan Dan Yang terakhir adalah Mohon maaf nanti Kalau Sebelum tidur Itu Ya Spraynya Dibersihkan dululah Ya Itu Seperti itu Bersihkan ya Spray Sarung bantang Empat lima hari Sekali Ini harus ganti Ya Itu saran saya Dan nanti Tetap apapun Nanti akan evaluasi Dekat dengan sini Nanti kontrol ke saya Juga ada apa-apa Nanti Kita evaluasi nanti ya Mas Ardian Bayuwa nih Ini mana lagi Ini yang FBP Instagram Dulu Ini pertanyaan tambah Banyak nanti Sampai jam 1 Belum setelan Ardian Bayuwa nih Sudah apa saja Gejala Dari mesin Agik grafis ini Apakah Struk Seperti struk Bedanya dengan apa Apakah mirip dengan Struk Ringan Atau bedanya Gimana nih Hidup Ya Memang Takutnya struk Karena sama-sama Kelemahan otot Gitu ya Karena kan Kalau mirip dengan Mias tenagrafis Bisa di otot Mana pun Pokoknya Kelemahan otot Cuman yang khas Kalau di mirip dengan Mias tenagrafis Itu fluktuatif Artinya Dalam hari itu Bisa pulih Kalau sudah istirahat Terus pulih Sembuh Terus besok Kecapaian Muncul lagi Terus Sembuh lagi Nah kayak gitu Itu yang khas Pada mirip dengan Mias tenagrafis Sedangkan kalau struk Itu sekali serangan Sifatnya mendadak Ujung-ujung Dengar dangin Dengar hujan Tiba-tiba Mengalami kelemahan Satu sisi Separuh Biasanya Terus habis gitu Ya sudah akan bertahan Atau membaik Jadi kalau membaik Ya sudah langsung membaik Tidak ada Naik turun Gejala Atau akan tetap Seperti itu Dalam waktu Beberapa waktu ke depan Jadi tidak ada Fluktuasi dari Kelemahan ototnya Dan biasanya Kalau struk Ada riwayat-riwayat Faktor resiko Maskuler yang jelas Seperti darah tinggi Terus kemudian Koloster Atau riwayat-riwayat Maskuler mungkin ada Itu bisa dicurigai Ke arah struk Intinya kalau Glutatif gitu Nistenografis Kalau tidak ada itu Kemungkinan memang Struk yang sifatnya mendadak Iya betul sekali Jadi itu Sudah sampaikan Satunya itu Bisa Anodaknya Nyot-nyotan Apa Ngot-ngotan ya Jadi Sembuh Nanti Kumat Sembus-kumat Itu yang MG Kalau yang struk Dia akan menetap Tadi Seperti tadi ya Ini kalau Ica Galih Seperti tadi Kalau lagi ambil Nanti nular ke anak Tidaknya Nah ini Pertanyaannya Menular Bukan nular Jadi ini bukan Penyakit menular Maksudnya itu Ada faktor Bakat untuk diturunkan Tetapi mungkin Jenis yang lain Jadi tidak bisa Seperti itu ya Jadi tidak nular Ya Diingat-ingat ya Satu lagi Waktunya mau habis Banyak sekali Pertanyaannya Nah di Rina ini Penyelas MG Kan tidak Ada yang tidak Boleh divaksin Bagaimana agar Ternyata dari COVID Apakah boleh Minum tampan Multivitamin Dan apasal yang Boleh diminum Terima kasih Yang jelas 5M dulu lah 5M dulu 5M tetap dijalankan Protokol tadi Satu-satunya yang di depan 5M Protokol kesehatan Dita hati Dua kali adalah Jangan makan Minum yang cukup Istirahat yang cukup Olahraga Kemudian Hindari stres Berbahagialah Itu yang terpenting Langkah berikutnya Adalah vaksin Kalau memang Masih mungkin Kalau tidak bisa Cukup tadi Itu nanti Anda yang tidak Divaksin Akan mendapatkan Head immunity Dari yang telah Divaksin Kalau cakupannya Sudah bagus Lebih dari 75% Terus kemudian Ini Mana ini Dari Instagram Siapa itu Pania Di atas Mana Pania Ya Pemeriksaan Pemeriksaan Apa saja Yang dilakukan Untuk menegakkan Diagnosis Ini Tanyaannya apa Tadi Pemeriksaan Klinis Tadi ya Dengan Melihat Penurunan Kelopak mata Terus Kemudian Dengan Aispek tes Atau Dengan Beberapa Preparat Pemberian Obat Untuk Memperbaiki Gejala Itu Tes-tes Klinisnya Terus Kemudian Bisa Juga Tes Elektro Diagnostik Jadi Menggunakan Alat-alat Elektroniurmiografi Jadi Nanti Distimulasi Gitu Untuk Sarapnya Nanti Dia akan Dilihat Gelombangnya Apakah Terjadi Dikraman Atau Tidak Untuk Yang Spesifik Ke arah MG Atau Juga Bisa Dilakukan Needle Berapa Yang Bisa Dilakukan Itu Atau Bisa Meriksa Serologi Anti HCR Antibody Itu Juga Bisa Dilakukan Tapi Biasanya Kalau Kami Disini Dengan Klinis Tes Klinis Sama Tes Penunjang Diagnostik Yang Lain Sudah Cukup Untuk Diagnosis Gini Antibody Tadi Pemeriksaan Di Solo Tidak Bisa Ya Di Jakarta Tidak Bisa Saya Dapat Pasien Satu Dikirim Singapura Artinya Seperti Itu Jadi Ya Pokoknya Semangat Dan Ini Mungkin Karena Waktunya Jadi Untuk Yang Kita Punya Komunitas Grup Auto Immun Dr. Teddy Jadi Untuk Yang Penyintas Auto Immun Silahkan Bergabung Di Grup Komunitas Auto Immun Kita Punya Nomor Whatsapp Silahkan Dicatat Nanti Bergabung Di 0852 8206 2239 Ya Saya Ulangi 0852 8206 2239 Ya Dan Hancar live streaming Pada pagi hari ini Bisa dilihat kembali Di Facebook Maupun Youtube Rumah Saing Dr. Masih Dan Jangan kecewa Dan Kalau sudah dilihat Bagaimana Rota tadi harusnya Jangan lupa diapain Kalau sudah dilihat Jangan lupa di like Follow And subscribe Ya Subscribe And share Karena Di Sekarang kopi hangat Insya Allah Bukan Tidak hoax Karena kita mengadakan Narasumber yang kompeten Di bidangnya Insya Allah Dan ini karena memang Mohon maaf ini Banyak sekali Yang belum bisa terjal Ini karena memang Banyak sekali Semakin hari nanti Kalau kita biarkan Sampai jam 12 Belum selesai nanti Dota tadi Capek juga nih Dan kita memang Mau kegiatan juga ya Dan Masih Iraha pandemi Covid Sehingga kita memang Harus Secepatnya Menyesekan tugas Dan kemudian Kita harus Istilahnya Mengisolasi Mengindarkan diri Dari yang lain Biar tidak Tertular ya Dan kita tidak tertular Dan tidak menularkan Ke orang lain Untuk Covid-19 ini Dokter Tadi ini karena Waktunya ya Ini mungkin Sedikit Pesan Dari dokter tadi Untuk yang Sobat Muardi Maupun penyintas MG ini Gimana dok Ya Untuk Sobat Muardi semua Seperti yang tadi Sudah kita bahas Jadi karena kita Sedang memperingati Hari kesadaran MG Jadi misalnya Nanti Sobat Muardi Menemukan siapapun Atau kolegi Atau siapapun Yang mengalami gejala-gejala Yang seperti tadi Sudah kita bahas Tidak ada salahnya Untuk diperiksakan Semakin cepat kita ketahui Semakin bisa kita kontrol Dan untuk Para penyintas MG sendiri Saya pakai slogannya Beliau-beliau semua Oh ya MG Can Stop Us Gitu ya MG Can Stop Us Tetap selalu semuanya Tetap selalu Dan ini juga adalah Pesan dari temennya ini Siapa ini Dr. Rifan Ya Dr. Rifan Pak Rifan dan Nwaji ya Terima kasih Sudah lihat Dan ini mendukung Mantap dok ya Semangat Mantap juga ini MG Tetap semangat nih Pesan dari Dr. Rifan Ini untuk yang MG Semuanya ya MG tetap semangat Dan MG Can Stop Us Ya Can't Stop Us ya Nanti Terima kasih atas hadirannya Dr. Teddy Di acara Sangit Kopi Hangat Pada pagi hari ini Dan kita Bisa mungkin Menghadirkan kembali Dr. Teddy nih Karena Ini banyak sekali Pertanyaan yang belum dijawab Karena memang kemarin Dari Patri Joko Yang sebagai dari Penyintas MG ini Memang di Sharekan di MG Jadi memang ini MG nya banyak yang melihat Semuanya ya Jadi memang Ini mungkin karena Bulan MG Jadi memang Sangat banyak ini Di sini juga belum Untuk yang di Algi Munul Gintus Ada pertanyaan Tapi belum bisa Menjawab ya Karena memang Waktunya Dan Terima kasih sekali lagi Dr. Teddy Dan Sobat kemati Penyesua Untuk imun sekalian Kita nanti Salah ketemu Di Rebu minggu depan Dengan topik Yang sangat menarik Dan mungkin juga Kita akan mengulang Terkait masalah MG lagi Terkait dengan Menghadirkan juga Narasumber Dr. Teddy Yang Usianya masih Sangat-sangat Ya mudah Unda-undi dengan saya 5 tahun Jadi Ya sama-sama Ini dulu Satu kelas Tapi saya lebih duluan Seperti itu ya Dr. Teddy Dan Terima kasih Lagi Di Semuanya Atas atensinya Dan Di acara saya Sangkir Kopi Hangat Bersama saya Dr. Agus Karena waktunya Sudah Ini ya Satu jam Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Selamat pagi Semangat Sub indo by broth3rmax